Saudara pembunuhan Brigadir Yosua, Huta Barat, memasuki babak baru. Tim Sus Mambes Polri telah menggelar rekonstruksi kepada 5 tersangka pembunuhan. Dalam rekonstruksi, terdapat kejanggalan perbedaan keterangan antara para tersangka. Lantas, bagaimana akhir dari perkara ini? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Selasa lalu, saudara tim khusus Bares Krim Mambes Polri lakukan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua, Huta Barat, dengan menghadirkan kelima tersangka, yakni FSPC, RR, KM, dan juga RE. Namun, bukannya membuat terang duduk perkara masalah ini, malah menimbulkan sejumlah kejanggalan seperti yang diungkapkan oleh sejumlah pihak. Mari ikuti penelusuran kami, saudara, untuk mencari tahu sejumlah deretan fakta yang dinilai tidak logis pada rekonstruksi yang dilakukan kemarin. Pembunuhan Brigadir Yosua, Huta Barat, memasuki babak baru. Setelah saat 30 Agustus lalu, tim sus Bares Krim Mambes Polri menggelar rekonstruksi di sejumlah tempat. Dalam rekonstruksi, klima tersangka dihadirkan, termasuk Irjen Ferdisambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga dilibatkan. Komnas HAM mencatat, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan dalam reka adegan pembunuhan berencana tersebut. Kami ikut memantau jalannya rekonstruksi dari pagi sampai selesai, artinya mulai jam 10 sampai dengan sekitar jam 5 atau setengah 6, artinya 7 setengah jam. Nah, beberapa hal yang dicatat di Komnas tentu saja ada perubahan. Yang pertama adalah soal jumlah adegan. Tadinya kan dari penyidik itu merencanakan ada 78 adegan, dan kemudian berubah menjadi 74 menurut catatan Komnas. Dan ini tentu saja hal yang wajar dan biasa, artinya mungkin ada dua adegan yang, ada adegan-adegan yang kemudian memang bisa dijadikan satu atau kemudian dikurangi dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. Terus kemudian para pihak, artinya baik tersangka, saksi, dan penyidik itu diberi ruang untuk saling memberi klarifikasi, keterangan kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai atau berdasarkan ingatan, atau kemudian berdasarkan catatan-catatan yang lain. Dan itu tentu saja menjadi ruang yang baik begitu untuk bisa menjadikan rekonstruksi ini menjadi lebih terang. Itu yang kedua. Nah catatan yang ketiga saya kira menurut kami memang menambah pendalaman terkait dengan materi-materi yang ada di Komnasam. Mungkin juga perlu diketahui bahwa Komnasam ini kan melakukan pemantauan penyelidikan sendiri, dan tentu saja tambahan-tambahan yang ini kemudian bisa memperkaya temuan yang ada. Ya ada perbedaan memang misalnya soal pelaku begitu ya, terus kemudian juga soal posisi dari masing-masing orang begitu. Dan ini kan saya kira ya ini wajar tentu saja tidak bisa dalam tanda kutip persis banget 100 persen, tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit. Dan saya kira tapi secara keseluruhan kan menggambarkan memang peristiwa pembunuhan Brigadir J itu. Pihak kuasa hukum Brigadir Yosua menuntut transparansi yang dijanjikan oleh polisi. Kuasa hukum menilai ada indikasi obstruction of justice atau upaya pengamburan fakta pembunuhan. Asumsi ini berkembang setelah pernyataan Imbarada Eliezer ditentang keempat tersangka lainnya. Terkait rekonstruksi yang sudah dijalankan kemarin, kami tidak mengetahui secara langsung. Karena ketua tim sudah datang bersama kawan-kawan yang lain, rekan-rekan yang lain itu, di durian tiga dari pukul delapan. Sudah disambut juga oleh Propos, kemudian ada juga dari Brimob menyambut baik. Namun tiba-tiba ketika akan dimulai rekonstruksi, tiba-tiba ada statement atau penultimatum daripada Dirtipidum menyatakan pokoknya. Pokoknya kuasa hukum daripada pelapor ini tidak diizinkan untuk masuk. Nah ini ada apa? Nah karena daripada sia-sia menunggu ketidakjelasan di situ hingga akhirnya kuasa hukum daripada keluarga almarhum ini memutuskan untuk pergi dan memantau daripada rekan-rekan media. Kami juga bingung alasan daripada transparansi ini sebetulnya hanya sebagai jargon, slogan atau bagaimana. Karena kalau kita lihat beberapa statement daripada KD Pumas menyatakan waktu tanggal 30 bahwa akan mengundang jaksa penuntut umum, Komnas HAM, Komponas, kemudian pengacara dari kedua belah pihak. Nah pengacara kedua belah pihak ini karena tidak ada penyampaian statement baru, ya kami mengasumsikan itu kedua belah pihak ini adalah pelapor dan juga tersangka. Karena tersangka di sini kan ketika rekonstruksi ada lima orang. Dia bilang kedua belah pihak, berarti betul dong pelapor dan juga tersangka. Rekonstruksi ini kan didasari berdasarkan daripada BAP para tersangka. Secara undang-undang memang diberikan hak tersangka ini mengelak. Nah disinilah dituntut dan dibutuhkan kecermatan, ketelitian, dan kecerdikan daripada penyidik. Ini dipertaruhkan loh dalam hal ini. Karena jangan sampai ketika naik ke persidangan ini menjadi sebuah peradilan yang sesat. Karena kurang alat bukti bahwa tiba-tiba nanti di persidangan tersangka mencabut seluruh keterangannya. Ini sudah ada kasus terjadi. Artinya di persidangan para tersangka ini bisa mencabut keterangannya? Bisa saja. Kalau mungkin teman-teman dari Kompas meliput terhadap kasusnya Napoleon Bonaparte, itu berame-rame mereka mencabut semua keterangannya. Dengan alasan katanya ketika memberikan keterangan, itu tidak secara bebas. Jadi siapa yang akan menjamin ini? Dan kemudian ketika rekonstruksi, BAP siapa yang digunakan? Atau BAPFS, Ibu PC, RR, KM, atau RE. Karena kita lihat beberapa statement juga dari Ketua LPSK, Bapak Hasto menyampaikan, ada sebuah rekonstruksi yang dibantah oleh Barada E. Dan itu membuat Barada E ini sampai hari ini kesal. Dari awal kita juga meminta Barada E ini dilindungi. Setelah terlindungi menjadi justis kolaborator, kita harus lindungi dia sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai diperadilan nanti, dialah yang menjadi tokoh utamanya, menanggung dosa daripada orang-orang ini. Karena saya lihat kemarin dari lima tersangka ini, empat ini sudah pemikiran sejalan dengan Pak EPS. Kita lihat sepakat seperti itu. Tapi satu Barada E ini, dia menolak. Lembaga perlindungan saksi dan korban mengungkapkan Barada Eliezer sempat kesal dan unggang memperagakan reka adegan berdasarkan keterangan Ferdi Sambo. Namun, LPSK menilai setiap tersangka berhak memberikan keterangan berbeda saat rekonstruksi. Yang saya lihat, waktu ada pemberian amplok di uang kerja latai 2 rumah Sarguling, itu dibantah oleh KM dan RR. Padahal kalau merujuk kepada keterangan yang diperoleh, itu keterangan di soal itu sama antara RE, RR, dan KE. Kemudian di soal pemberian handphone, handphone baru di waktu dan tempat yang sama di situ, oleh FS kepada RE, RR, dan KE. Termasuk di momen itu, ketika pemberian amplok dan handphone baru itu, itu bukan hanya ada FS, RE, RR, dan KE, tetapi juga ada IPPC. karena yang RR dan KE itu membantah, itu yang kemudian membuat kesal barada E. Lalu apakah ada ketakutan dari barada E ini seperti, misalkan apakah, ibaratnya kan dia melawat satu orang, melawat empat orang, adakah ketakutan dari barada E ini, keterangannya ketika nanti di pengadilan akan dipatahkan oleh keempat sangka lainnya? Keterangan lainnya itu, keterangan para tersangka juga ya. Tersangka itu kan dalam tanda putih punya hak untuk menyangkal keberbohongan. Jadi ya tinggal bagaimana nanti saja Jaksa Penutup membuktikan tentang mana fakta yang sesungguhnya, mana yang kebohongan. Kan alat bukti itu ada banyak ya, dan rekonstruksi ataupun BAP itu bukan alat bukti. Rekonstruksi hanya bagian dari BAP saja, itu bukan alat bukti. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka, termasuk istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Putri pun bersikeras setelah terjadi peraturan seksual atas dirinya yang dilakukan Brigadir Yosua. Psikolog forensik menilai teori relasi kuasa mengecilkan kemungkinan terjadinya peraturan seksual sesuai skenario yang dibuat Sambo dan istrinya. Nah kalau terkait dengan peraturan begini. Selama ini dianggap atau paling tidak dari PC dan dari FS mereka mengklaim sudah terjadi peraturan seksual yang dilakukan oleh mendiang Brigadir Yen. Kalau saya sejak awal terus terang sangat sanksi dengan kebenaran hal itu. Alasannya adalah kenapa ya? Kok pelecehan seksual justru dilakukan di wilayah yang tidak dikuasai oleh orang yang disebut sebagai pelaku? Pelecehan seksual atau kekerasan seksual lazimnya dilakukan di tempat yang memang dikuasai oleh si pelaku. Itu sebabnya dalam kasus macam ini disebut predator, pemangsa. Predator beraksi di wilayah yang dia kuasai. Konkretnya si pelaku ini harus memikirkan bagaimana meniadakan CCTV. Bagaimana memastikan tidak ada orang lain di situ yang berpeluang menjadi saksi. Bagaimana agar sasaran atau calon korban tidak bisa melarikan diri. Hal-hal semacam itu tidak terpenuhi kalau kita bicara tentang Duren Tiga dan Magelang. Kenapa? Karena Duren Tiga dan Magelang sekali lagi bukan wilayah yang dikuasai oleh mendiang Brigadiriye. Oke, itu daerah kekuasaan komandannya. Nah, tapi pertanyaannya harus diubah. Apakah ada kemungkinan terjadi pelecehan seksual? Menurut saya tetap ada. Tapi persoalannya siapa pelaku dan siapa korbannya? Nah, untuk menjawab itu, mari kita pakai teori yang selalu dipakai oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan selalu memakai teori relasi kuasa untuk menjelaskan tentang kekerasan seksual. Apa maksud teori relasi kuasa? Teori ini memandang bahwa kekerasan seksual tak lain tak bukan dilakukan oleh orang yang dominan terhadap orang yang submissive. Orang yang superior terhadap orang yang inferior. Orang yang berkuasa terhadap yang dikuasai. Nah, sekarang mari kita bahas. Kalau kita bicara situasi Duren III dan situasi Magelang, kira-kira siapa yang dominan, siapa yang submissive? Menurut saya, seorang Brigadierie tidak memenuhi profil sebagai sosok yang dominan, sosok yang berkuasa, sosok yang superior. Tidak ada pada diri dia. Di TKP itu ada seseorang dengan pangkat Jenderal Bintang II. Sementara Barada E adalah seorang Barada. Ibarat sebuah tarikan garis ini sangat tinggi dan sangat jauh di bawah. Wajar kalau kemudian muncul perasaan inferior. Wajar kalau kemudian muncul perasaan takut. Wajar kalau kemudian muncul perasaan terintimidasi. Apalagi Barada E, sah sudah dia adalah seorang justice collaborator. Dengan posisi sebagai itu, dengan status seperti itu, maka memang dia seolah-olah musuh terbesarnya FS. Karena Barada E inilah yang menghancurkan seluruh skenario yang sudah dibangun oleh FS. Nah, ketika kemudian kedua-dua pihak ini hadir di TKP, pastilah masing-masing pihak punya kepentingan hukumnya sendiri-sendiri. Tidak ada lagi jiwa korsa di situ. Tidak ada lagi loyalitas. Tidak ada lagi kepatuhan pada atasan. Semuanya SDM. Selamatkan diri masing-masing. Agar bisa menyelamatkan diri masing-masing, tentu setiap orang, FS, Barada E, RR, dan lain-lain, pasti akan membuat narasi yang menguntungkan mereka dan yang akan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Saudara sebanyak 78 reka adegan diperagakan oleh kelima tersangka. Namun, ada beberapa adegan yang tidak sesuai dengan pernyataan Richard Eliezer dengan tersangka lainnya. Namun, reka adegan tidak satu-satunya menjadi materi pembuktian di persidangan. Ada alat bukti lainnya yang akan menjadi pertimbangan dari hakim. Bedriska Ananda, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.